Hai Regasian, hari ini kita membahas mengenai Forever Blossom dari Return Legacy. Nah, apa aja sih isinya? Yuk kita buka! Nah, Forever Blossom ini terdiri dari Double Cleansing, yang terdiri dari Cleansing Water dan Fresh, H-Plus, Redoxi, dan yang terakhir Hydro. Yang pertama adalah Cleansing Water, yang berfungsi untuk membersihkan makeup pada wajah, mengangkat foundation, sunblock, minyak, dan kotoran di wajah. Kandungan utamanya adalah olive oil dan 3 ekstrak buah-buahan, yaitu pisang, mangga, dan kedondong yang mempunyai fungsi sebagai melt exfoliator, yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati di wajah tanpa menyebutkan iritasi kulit. Yang kedua adalah Fresh, pembersih wajah berbentuk foam yang mempunyai fungsi anti-polutan yang mampu menaklal radikal bebas partikel debu dan polusi yang dapat merusak sel-sel kulit wajah kita. Fresh ini cocok digunakan untuk segala jenis kulit. Nah, yang ketiga adalah Heartless. Heartless ini adalah miracle water yang mempunyai fungsi anti-polutan yang sangat tinggi sehingga mampu menetralisasi radikal bebas yang membuat kita terlihat lebih awet muda. Selain itu, fungsinya yang kedua adalah merefaktalisasi sel metabolisme sehingga mempercepat proses regenerasi pada kulit. Selain itu, ini juga mampu mempercepat proses pemulihan luka pada kulit dan yang terakhir, mengontrol produksi minyak berlebih pada wajah. Selain itu, Heartless ini juga aman digunakan pada mata dan dapat disemprotkan kapan saja dan dimana saja. Yang keempat adalah serum reduksi. Serum reduksi ini mempunyai kandungan utama Argelelin. Argelelin ini adalah sejenis botoks alami yang diekstrak dari tubuh-tubuhan, dimana fungsinya yaitu untuk mencegah pembentukan garis halus pada wajah dan mengurangi kedalaman kerukan di wajah. Di samping itu, Argelelin ini juga mempunyai efek ferming yang sangat bagus untuk membuat wajah kita terlihat lebih tirus dan kencang dengan pemakaian yang rutin. Nah, selain Argelelin, juga terdapat kandungan sodium hyaluronate yang mampu mengunci kelembapan air pada wajah, sehingga senang siasa membuat wajah kita terlihat lebih lembab. Nah, kandungan yang ketiga adalah Whey Protein. Whey Protein ini mampu merangsang regenasi sel kulit, sehingga kulit senang siasa terlihat lebih cerah, kencang, dan kenyal. Nah, produk yang terakhir yang akan kita bahas pada rangkaian forever blossom adalah Hydro. Hydro ini adalah pelembap wajah berbahan dasar air. Selain itu, juga terdapat kandungan akar licorice yang mampu menghambat pembentukan melanocyte, sehingga mencegah timbulnya flek pada wajah. Selain itu, akar licorice juga bagus dan efektif untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit pada wajah. Hydro juga mengandung ekstrak herbal seperti camomile dan daun teh yang mempunyai fungsi antioksidan, anti-radang, anti-virus, dan anti-bakteri. Jadi, Hydro ini mampu melembapkan wajah, juga mempunyai efek calming dan syuting yang sangat bagus untuk kulit wajah kita. Nah, legasian, sekian mengenai pembahasan forever blossom. Sampai jumpa di pembahasan produk berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!